Pemirsa korban meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit terdampak cuaca ekstrem berupa hujan lebar Sabtu 8 Oktober 2022 di Bali mendapat santunan. Jumlahnya masing-masing 15 juta rupiah dan 10 juta rupiah. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPB di Bali, Madi Rentin, dikutip dari Kantor Berita Antara. Madi Rentin mengatakan santunan itu berasal dari angkaran belanja tak terduga BTT, Pempro Bali lewat BTT. Memberikan bantuan pasca bencana berupa santunan kematian 15 juta rupiah per orang dan biaya perawatan di rumah sakit 10 juta rupiah per orang. Yang merinci korban dalam kejadian tersebut berasal dari Kabupaten Bali sebanyak 3 orang meninggal dunia akibat tanah longsor dan 3 korban lainnya menjalani perawatan di RS Udebangli. Satu korban meninggal dunia di Kabupaten Gianyar dan satu korban meninggal dunia diduga terseret arus banjir di kota Denpasar. Untuk bantuan berupa uang dari 10 juta sampai 15 juta ini diberikan pasca bencana hujan lebat yang mengakibatkan tanah longsor, pohon tumbang, tembok pembatas rumah runtuh, jalanan jebol hingga banjir hampir merata di 7 kabupaten kota sebali. Selain memberikan bantuan, Rentin menuturkan bahwa pihaknya melakukan beberapa antisipasi seperti meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 3 untuk update informasi peringatan dini, meningkatkan kuas padaan terhadap potensi cuaca ekstrim, dan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk melakukan langkah-langkah kesiap-siagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing. Selain BMKG koordinasi tersebut, antara lain dilakukan bersama Basarnas, TNI, Polri, Dinas PUPR, Balai BWS, dan Relawan sebagai stakeholder terkait. Rentin menekankan kepada masyarakat Pulau Dewata untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap cuaca ekstrim mengingat hujan lebat mulai mengguyur Bali sejak penghujung September 2022 lalu. Puncaknya pada Sabtu Dinihari sejak pukul 00.30 sampai 00.30 hingga menyebabkan sejumlah bencana. Kondisi ini disebut Kalaksa BPBD Bali patut diwaspadei hingga seminggu ke depan jika mengacu pada perakiraan cuaca. Balipos melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.